Terima kasih 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 Tidak Tapi jawab Kita dikasih 10 soal Bayangkan bang 48 ribu Sekian Peserta itu Dikasih 10 soal Untuk menjawab Dan nanti Yang lulusnya itu Mungkin hanya 1% Atau 0, sekian persen Bayangkan Dengan 10 soal Kita Apa namanya Berkompetisi Kalau diurutkan Abjad aja Nama saya Huruf Mungkin Kalau nilainya Betul semua Saya gak Gak bakalan dapat Saking saya minder Saya mikir Tapi Saya tetap Ikut tes 10 soal Kita bukan jawab Habisi Tapi kita Pecahkan soal Saya Karena bidang saya Teknik Saya dikasih soal Saya dapat Ada tentang Arus listrik Ada tentang nuklir Ada tentang Berbagai macam Alhamdulillah Mungkin karena Kuasa Allah Saya lulus Tahap itu Kemudian Saya Masuk ke tahap Pilih universitas Jadi Saya disuruh Pilih 6 universitas Dengan prioritas 1, 2, 3, sampai 6 Dan Saya Konsultasi itu Sama dosen saya Sama saudara saya Yang lebih tahu Tentang luar negeri Kemudian Alhamdulillah Saya pilih Kota St. Petersburg ini Karena menurut saya Kota ini Perbatasan antara Helsinki juga Kota Penantangan MOU Kita Dengan negara lain Dekat Finlandia Kemudian Kota terindah Di dunia juga Salah satu Bukan yang terindah Dan Biaya hidup Di sini Cenderung Lebih Murah Dibandingkan Ibu kota Yang ada di Moskow Kurang lebih Setara dengan Kehidupan di Jakarta Dan Alhamdulillah Beruntungnya lagi Universitas Yang masuk Dalam pilihan saya Ini Setelah saya Lulus ini Itu adalah Universitas Dengan Yang menawarkan Program studi Dalam bahasa Inggris Jadi Karena Saya bisa Milih Mau belajar Dalam bahasa Inggris Atau Mau belajar Dalam bahasa Rusia Kalau saya Belajar dalam bahasa Rusia Otomatis Satu tahun lagi Saya harus Belajar bahasa Rusia Dulu sebelum Masuk ke pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Studinya Karena Saya Tidak tahu Dalam keadaan Mental Saya Tidak punya Niat untuk Terlalu Fokus ke Bahasa Rusia Karena Menurut saya Ketika saya Sudah Hadapi Rusia Bahasa Rusia Sudah Jadi Makanan Pokok Nah Beruntung Alhamdulillah Saya Ambil Universitas Ini Saya Diwancari Sama Profesor Yang Bakalan Menangani Saya Di Jurusan Teknik Sipil Ini Kemudian Saya Lulus Dan Dapat Invitasi Dan Sialnya Di tahun 2020 Itu Pandemi Dimula Nah Otomatis Saya Belum Bisa Berangkat Ke Rusia Nah Mungkin Juga Seperti Semua Sudah Terstruktur Karena Kalau Di saat Itu Saya Disuruh Berangkat Ke Rusia Saya Tidak Punya Uang Karena Biasiswa Pendidikan Saya Ini Hanya Gratis Biaya Pendidikan Saja Jadi Kehidupan Saya Harus Bayar Sendiri Untuk Hidup Di Rusia Ini Saya Harus Bayar Sendiri Semuanya Nah Karena Di saat Itu Pandemi Pendidikan Dialihkan Ke Sistem Remote Itu Daring Semuanya Online Nah Karena Masih Daring Saya Masih bisa Melanjutkan Pekerjaan Saya Di Kontraktor Lokal Saya Sempat Kerja Di Aceh Jaya Kurang Lebih Satu Tahun Kemudian Saya Pindah Ke Banda Aceh Kemudian Setelah Itu Saya Pindah Lagi Ke Sabang Nah Baru Kemudian Di Akhir Tahun 2021 Itu Sistem Pandemi Sudah Mulai Reda Dan Saya Dapat Panggilan Dari Kampus Untuk Berangkat Ke Berangkat Ke Rusia Pas Ada Berangkat Mungkin Kalau Teman-teman Yang Udah Nonton Vlog Saya Itu Juga Banyak Tantangan Saya Sempat Bingung Mau Berangkat Atau Tidak Karena Profesor Saya Bilang Kamu Bisa Saja Menyesaikan Pendidikanmu Tanpa Harus Ke Rusia Tapi Mungkin Kalau Saya Selesaikan Tanpa Saya Ke Rusia Kalau Saya Bilang Nanti Sama Teman-teman Saya Kamu Nulusan Mana Saya Bilang Di Jadi Cibiran Seperti itu Menjadi Pendongkrak Semangat Saya Harus Ke Rusia Setidaknya Saya Pernah Keluar Negeri Dan Saya Bisa Belajar Budaya Baru Sambil Juga Explore Explore Yang Penting Pulang Bawa Ijazah Saya Berangkat Ke Rusia Beli Tiket Cari Tiket Termurah Karena Budget Terbatas Dan Alhamdulillah Saya Selama Proses Keberangkatan Itu Saya Sempat Menyebarkan Menyebarkan Beberapa Proposal Itu Saya Sebarkan Ke Nah Baru Ingat Baru Ingat Saya Kemarin Ada Program Biasiswa Dari Bayi Tulmal Dan Saya Masukkan Proposal Alhamdulillah Saya Diterima Dan Mendapatkan Support Finansial Dari Bayi Tulmal Tapi Tidak Tidak Penuh Hanya Alhamdulillah Hanya Untuk Mencukupilah Untuk Mengurus Dokumen Legalisasi Selama Di Jakarta Jadi Saya Dilegalisasi Bayi Tulmal Aceh BMA Terima kasih Untuk Bayi Tulmal Yang Sudah Support Di saat Itu Dan Itu Sangat Membantu Juga Karena Kondisi Itu Saya Belum Yakin Ke Rusia Tapi Bayi Tulmal Sudah Berani Mengeluarkan Surat Keputusan Dan Saya Diterima Biasiswanya Untuk Support Dokumen Dan Sebagainya Sebelumnya Bayi Tulmal Memberikan Biaya Untuk Beli Tiket Tapi Karena Belum Bisa Berangkat Saya Alihkan Untuk Mengurus Dokumen Dokumen Legalisasi Terjemah Dan Sebagainya Di Jakarta Kemudian Saya Juga Sempat Memasukkan Dokumen Paname Proposal Ke Beberapa Instasi Pemerintah Walaupun Belum Ada Hasilnya Mungkin Sudah Jalannya Juga Belum Berjeki Saya Akhirnya Saya Mendapatkan Support Dari Pengusaha Pengusaha Aceh Ada Berapa Teman Teman Saya Juga Dari Bos Saya Kerja Itu Sangat Bantu Di Langkah Awal Itu Karena Mungkin Kalau Tidak Ada Support Itu Saya Tidak Berani Ke Rusia Tabungan Saya Tipis Banget Saya Perhitungkan Mungkin Untuk Hidup Selama Jangka Waktu Saya Jika Nanti Di Rusia Saya Bisa Makan Satu Kali Sehari Kalau Saya Makan Satu Kali Dua Hari Makan Hari Selan Saya Udah Udah Cukup Uang Itu Estimasi Perhitungan Saya Tapi Saya Nekat Saya Nggak Bilang Kayak Gitu Sama Orang Tua Saya Saya Nggak Pernah Bilang Kalau Uang Saya Pas Pas Untuk Berangkat Ke Rusia Karena Saya Nekat Kesana Sampai Disana Baru Saya Mengadu Nasib Nah Kayak Itulah Selain Jadi Sampai Di Jakarta Nah Khasnya Bang Saya Beli Tiket Tetapi PCR Yang Saya Tes Itu Tidak Bisa Diterima Ke Rusia Karena Masa Belakunya Itu Kurang Dari Tiga Hari Otomatis Tiket Yang Saya Beli Itu Hangus Semuanya Di Jakarta Saya Nyangkut Bang Di Jakarta Saya Nyangkut Tiga Hari Dua Digit Juga Bang Dua Digit Sangus Semuanya Jadi Tiket Yang Saya Beli Itu Cuma Sampai Jakarta Sedangkan Perjalanan Menjadi Jakarta Terbang Ke Abu Dhabi Kemudian Transit Di Turki Dari Turki Baru Ke Rusia Nah Itu Hangus Semuanya Hangus Jadi Itu Mungkin Cobaan Juga Allah Pengen Melihat Sudah Sudah Betul Betul Nekat 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 Kalau Menyerah Ya Rugi Tapi Kalau Berani Nekat Lagi Insyaallah Akan Allah Bantu Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Jadi Itu Dapat Tiket Lain Gimana Jadi Sampai Di Sana Saya Di Tempat Saudara Saya Terima Kasih Juga Untuk C Saya Yang Ada Di Tangerang Alhamdulillah Saya Disupport Penuh Sama C C Support Saya Pokoknya Kamu Berangkat Terus Rusia Karena Orang-orang Di Orang-orang Keluarga Yang Di Kampung Sudah Ngantar Itu Sampai Ke Bandara Masa Tiba-tiba Saya pulang Lagi Tidak Mungkin Dan Memang Saya Tidak Punya Niat Untuk Pulang Saya Lagi Cari Cara Gimana Pokoknya Saya Sampai Ke Rusia Walaupun Tidak Ada Uang Itu